Intro 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 Halo, semua teman-teman! Bersama saya, Shika Shep Aa, what's up! Selamat datang kembali di channel gue kali ini dan di kesempatan kali ini Ini adalah daily vlog gue, jadi hari ini lumayan agak busy, busy S**t Gitu ya, alias sibuk- sibuk, nggak sih? Menyibukkan diri sendiri aja ya, sebenernya apa pengangguran, anjir, anjir yaudah sekarang kita lagi on the way ke gym seperti biasa pagi nge-gyam dulu abis itu gue ada janji sama Melvin untuk collab nge-review restoran kepiting gitu ya yang sekarang lagi nge-trend nge-trend gitu ya jadi lo makan kepiting terus ga pake piring ditabur ditabur emang meses dituang aja gitu di mejanya gitu kan terus lo makan pake tangan nih pokoknya gitu deh nah restorannya itu punya salah satu saudara gue dan gue bilang sama Melvin, review yuk coba yuk siapa tau enak dan worth it gitu nanti kita jadinya ngocobain kita janjian yaudah deh karena restorannya itu deket rumahnya Melvin jadi Melvin mah nyantai gue bos kayak pergi aja jauh banget juga abis itu kalo misalkan udah kelar ya udah langsung balik terus setting fat motion seperti biasa sekarang hari Jumat ya dan melakukan kegiatan lainnya seperti biasa so kalo misalkan kalian penasaran keseruan hari-hari gue just keep on watching just keep on watching ikutin gue terus sampai ketemu lagi di jim bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seolah-olah kayak T-rex penasaran kayak gimana nih? gak bisa liat sayang anak dino tuh kayak gimana sih? oh gitu? anak dino gimana? gak boleh gajian kayak gitu dong boleh lah, boleh kapan aja lah ya, mantap lanjut deh, berapa repetisi tadi? lupa, udah belasan ya jadi kayak gitu guys kalo misalkan gue bilang anak dino kayak gimana dia harus spontan saat itu juga nyontohin anak dino basically itu anak T-rex jadi kira-kira kayak gitu nantinya gue akan sering-sering challenge kayak gitu dimanapun di tempat umum dan Indira harus niruin anak dino kayak gitu ini bakalnya seru banget gue akan nge-vlog gue akan challenge Indira untuk ngelakuin itu terus so keep on watching ya guys gue udah selesai nge-gym ya sekarang menderungin ke COE atau restorannya itu adalah Cajun on Wheels tapi gue sambil ngambil-ngambil dulu yaitu adalah jasuki tadi gue udah bikin di rumah gitu buat pokok sebelum berangas nge-gym enak banget jagung pake keju pake margarin sama susu rasanya creamy-creamy manis gitu sobat gue tapi aku lebih suka pake saus kalo gak pake saus beleneng gitu kalo kebanyakan hmm kalo gue paling gak suka kalo misalkan pake saus gitu turn off all my alarms okay all your alarms have been turned off alarm gue masih nyala nah ini rasanya enak gue lebih suka kayak manis-manis guri gitu gak usah ditambahin saus lagi hmm andue dulu sampe ketemu lagi nanti disana sama Melvin bye-bye ya udah sampe di lokasinya Indira mau cabut lagi sama Yudi karena ada urusan dulu kita turun duluan aja Melvin juga baru sampe kok potok rambut ya Vin? coba dong kasih liat dong kok ditutupin sih? hah? gue belom iya anjay biar sesuatu yang fresh gitu ya mau nyoba mau nyoba mau nyoba mau aku udah pernah gak maksudnya kalo di Popador itu gue pake pomade sebulan cuma sekali gue udah 7 pomade gak kepake oh jadi lu mau coba kayak gini ya sama gue kalo itu pake topi mulu supaya gak panas gak nanya sih gue soalnya gak apa-apa biar vlognya panjang bisa masukin metrolnya lagi hahaha hahaha jadi dia mau ada ke McB lo ada jarak? iya foto sama brand gitu nah ini tempatnya guys jadi dapurnya itu kayak apa sih bilangnya truck gitu ya apa? truck gitu ya gini? puter agak unik juga sih jadi lu pesannya kesitu truck tapi gak ada muatan ya gak ada connectnya wheels itu maksudnya mobilnya wheels itu ya real creepy no fault being selfish on seafood anjay asik sih tempatnya mau pilih yang outdoor ataupun yang indoor to the point gue tinggal di daerah sini tapi berputar makanya jadi pasti agak bingung tadi gue iya masuk kesininya apa? masuk ke daerah sini karena gue gak pernah masuk oplek-oplek ke apartemen atau hotel ke daerah sini ooooh jadi lu tadi sempet agak muter-muter gak sih pake map sampe salah masuk pakiran gue lu pengen masuk ke yang itu ya yang naik tadi itu ya iya gak naik agak naik soalnya misalnya yang coba bikin yang air gombel aja iya yang bagus ya yang enak yang mana yang modern ya paling best seller yang mana oke oke deh mas ya thank you udah siapa? kita lagi mau ya sudah guys cajun on wheels gue penasaran banget nih gue pengen cobain coba yang plastiknya maksudnya coba yang plastiknya boleh bawa pulang gak ya plastiknya gue? kan masih ada bumbu-bumbunya gitu masih di rumah makan makin nasi ngasih angat ya ya empat banget irit Monica masih irit tapi ngasih gitu juga sih ngasih gitu juga ya kemarin soalnya gue abis bagi tips sama temen-temen di instagram gue kalo misalkan kalian belum follow follow dulu at Gustavo D. Melvin nih at Melvin Marvelous nah gue suka kayak becanda-becanda gitu di instagram marah gue bagi-bagi tips gitu Tim cara supaya lo gak beli oh minum-minum mat minumnya lo pesennya es batu aja di gelas tunggu seka jam ya tunggu sampe lu keluar makan dia melele jadi air lo minum gue tuh gratis ya iya lebih murah gitu kan gak gratis ya mungkin kayak seribu seribu 500 lah kan biasanya kalo di restoran tuh 6 ribu 6 ribu 7 ribu 1500 dah 4 segelas air dan dingin lah ya kalo gue lebih hemat aja boder rumah tuh ya nasinya juga kadang ada yang gak boleh ada tulisannya terbatas kurit banget tulis iya 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 mantap ini tadi gue udah bilang bahwa nasinya pake kismis disini bisa liat jadi kayaknya emang nasinya bakal cender rasa manis dan kayak asin gitu sih wangi-wangi tuh dan serem nih ini kenapa? kismis kisa-kisa iya udah selesai syutingnya sama Bang Empin mantap ya tungguin nanti di gue kayak adiknya gue kayak buk cuy kok kayak abut? iya kok rambutnya begitu? gue rambutnya gini pokoknya jangan lupa nanti saksikan videonya di channelnya Bang Empin di gitaran komunitas Bang Empin kalo nanti linknya ada disini set sayang kalo anak Dino nge-vlog gimana? ah ya gimana? hahaha itu mati ya dino oh dino oh jadi kalo ngomong gitu wajib ditiruin ya? wajib ya jadi udah selesai yang dua menu cukup tadi ya dua menu gitu ya? tiga pak satu yang kepiting yang banyak ada di meja yang kedua tuh yang ada nasi sama kentang ubi-ubian nasi sama kentang sama ubi bukannya udah paket sama yang satu? enggak pak itu dia beda yang paket yang satu tuh yang cuman siap buat komplitnya doang siap buat platternya doang sama yang ketiga tadi itu yang kayak carbonara gitu lah carbonara yang creamy pak yang cumi ya oh iya 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 sambil ngasuh-ngasuh dulu abis itu gue balik gue mau shooting sama Aldo Fabemotion karena dia udah dateng liquid war lagi jadi kalo misalkan kalian penasaran buat para Vapers Vapers yang udah 18 tahun ke atas boleh cek channelnya Fabemotion di youtube.com slash Fabemotion ini mau liquid war lagi nih ya apalagi nih yang dibandingin yang mirip-mirip yang KW-KW-an sama yang original nanti cek aja di Youtubenya Fabemotion udah tiap-tiap ya Vin thank you tiap-tiap lo mau deket ya deket banget let's go kita balik dulu karena Aldo sudah menunggu di rumah dia udah nyampe nih seharusnya wow hangat hangat kali kira balik dulu ya guys nanti sampe kita mau lagi di rumah bersama dengan Aldo bye-bye akhirnya sampe juga terus panjang jalan tidur cuy gila parah lumayan capek soalnya seharian dari pagi ya kita udah keluar seru-seruan dan sekarang jam 5 baru sampe rumah mari kita masuk yuk Aldo udah sampe tadi gue dikabarin gue udah dirumah ya katanya begitu what's up tos dulu dong tos dulu tos dulu ya orangnya sudah sampai ayo deh gue ngasoh-ngasoh bentar abis itu kita langsung syuting ya Fabemotion ya sikat seperti biasa jadwal rutin hari Jum'at guys jangan lupa nonton ini oh iya nih jangan lupa nih nonton sekolah beatbox indonesia suami gue disitu freestyle rap sama beatbox sama anak-anak SBI ada Omi, Ari, Melvin, Randy ya nanti ditonton aja ya di youtube.com sekolah beatbox indonesia kali gatau deh kalo ga search aja deh sekolah beatbox indonesia nanti juga keluar sampe kita mau lagi nanti yo guys selamat datang kembali di hari kedua sekarang udah keler ngawas di SBI atau sekolah beatbox indonesia sekarang kita mau ke The Breeze BSD karena gue mau nyobain jujur seumur hidup gue gue belum pernah main bowling sama sekali jadi gue mau nyobain apakah otot gue yang besar ini membantu dalam pelemparan bowling atau enggak sama sekali nanti kita lihat aja ya ini gue pertama kali kayaknya sih bakalan seru ikutin aja jadi gue bakalan berangkat bareng sama Tom Erwin, Tante Vita, Randy, Ari terus juga Yudi sama Indira juga jadi kalo misalkan kalian penasaran ikutin gue terus let's go yo guys yo guys jadi tadi cuma booking doang di tempat bowlingnya karena Omerwinnya nyusul baru nyampe mungkin sekitar jam 8an jadi tadi bookingnya jam 8 sekarang lagi makan dulu karena gue laper di sawung apalah pokoknya adanya di The Breeze di seberang dari bowlingnya itu bersama Yudi juga sama Indira kita mau makan dulu karena leper so ya kalian lihatin aja dulu ya mau makan apa jangan ini ya jangan iri ya kita soalnya mau makan tahu tempe doang hahaha saya yang ketaua dong lucu dan ini dia makanan kita aku udah masuk udah baru sama Randy juga Jason Wilmonte disini asik siapa gue gak ngerti coba coba kita lihat ya gua gak strike ini bowling tutup hahaha 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 mantap hahaha dari Katis first time lu kalo gak nyoba gimana tahunya kalo masuk masuk consumo sempurna hah gak 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 masa si yaaah strike bagaimana? kalau disubatnya, tenangkan soda hahaha pertandingan sisa berempat, Indira udah mulai capek tinggal gua, Ano, Ari, sama Randy Ano? gua saingannya sama Ano, nilai gua 11-12 sama Ano, sama 15 ayo Ano, nih ini lawan gua nih guys, nih Ano nih, ayo ayo Ano, buktikan ayo Ano, buktikan ayo Ano, sukarela ikina hahaha ayo Ano oh perab concept waaa Aaa tanggal lu woulda ga kebuka, apa yang ditempuhin teriak teriak Oh, sana. Sana. Ya, duluan ya. Buru-buru. Mbak, nasi bakar ada? Itu dibakar ya? Gak ada. Gak ada, tapi itu dibakar ya? Salah apa emang dia, Mbak? Banyak losanya lah, bahasnya. Tisu, tisu. 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 Itu ekornya doang, Mbak. Ya, enggak, Kak. Itu ada dada sama pasak. Tisu. Ini sama tahu satu. Ya, ini dia, guys. Makanannya. Gue pesennya cuma setengah ekor, karena gue tahu udah pasti gede. Trendy satu ekor. Pasti habis. Kurang sih, kayaknya. Nah, ini dia mesen curut. Kenyang, sayang. Makan segitu. Insya Allah. Kalau enggak kenyang, makan banyak ya. Kurang apa, Nok? Kurang tisu. Kurang tisu. Udah, kita makan dulu, guys. Udah malam juga. Biar enggak makin malam pulang ya. Kita cobain dulu ayamnya. Tanpa sambal. Nanti gue update lagi. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.